Jadi kalau misalkan ada kata ini belum bertelur juga ya ini gua masih ada alternatif cara lainnya buat kalian semua ya ini gua bagi secara terbuka ilmu gua gua bener-bener gua share semua secara murni buat kalian semua ya buat pemula semua semoga kalian semua bisa berit cupang ya Pak Bos ya Jadi fungsi ketapang juga sangat pengaruh kenapa gua selalu sisain ini sudah coklat ya Pak Bos ya tapi kenapa masih gua sisain ketapangan sedikit disini karena biar dia untuk wadah tempat bersembunyi ya ini female yang bersembunyi di bawah ketapang Terima kasih telah menonton Oke sahabat Amsyung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel gua libetta ya Pak Bosku ya Halo sahabat Amsyung semua Oke bosku kita lanjutkan lagi videonya ini udah masuk 8.09 ya ini kita pagi ya kita lihat pagi posisinya udah bertelur atau belum kalau belum kita tes kita cek pemberian makan ya ini kita mau memberikan makan tuh Oke kita cek pemberian makan ya ini kita cek pemberian makan ya ini kita cek pemberian makan ya ini kita cek dulu ya udah bertelur atau belum Sorry agak berisik karena ini pun sana masih di toko kalau keadaan pagi ya Pak Bos belum belum bertelur Pak Bos Kalau dapur segini kita harus memberikan makan ya Pak Bosnya kita berikan makan nih kita kasih makan ya tuh dia mau makan kan kalau dia mau makan kita kasih makan tapi kalau nggak mau makan udah kita langsung tutup nggak bisa dikasih makan Yang mel terus semoga ada emailnya ya semoga mati sore udah bertelur ya Bosku ya Jadi ada yang ada yang sebagian nanya itu sewaktu dijodohin dikasih makan enggak Bosku ya kalau gua pribadi gua kasih makan ya ini jadi ikannya mau makan jadi kita kasih makan secukupnya aja jangan berlebih ya Pak Bos ya udah seperti ini udah jangan lu buka Tidak lagi tutup 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 Oke sudah tutup Sudah selesai oke kita matikan lampunya Oke bosku Semoga nanti sore persalinannya berjalan dengan lancar ya mohon supportnya ya Oke sahabat Amsyong kita lanjut lagi videonya sahabat Amsyong sebelumnya saya benar-benar minta maaf Karena saya nggak bisa update video tanggal 8 sore tang sama tanggal 9 pagi ya Pak Bos ya karena gua sibuk Jadi nggak gua update ini gua langsung update tanggal 9 sore ya tanggal 9 sore ya Pak Bos ya Jadi ini kita mau update keadaan satu pair yang pernah kita jodohin terus kita gabungi yang kita melihat keadaannya sekarang seperti apa ya Pak Bos Berhasil apa enggak ini dari tanggal 7 Kita gabungi ini sudah tanggal 9 ya Sudah dua hari ini belum bertelur juga ya Jadi kalau misalnya anda kata ini belum bertelur juga ya Ini gua masih ada alternatif cara lainnya buat kalian semua ya ini gua bagi secara terbuka Ilmu gua gua benar-benar gua share semua secara murni buat kalian semua ya Buat pemula semua semoga kalian semua bisa breed cupang ya Pak Bos ya Biar cupang Indonesia semakin maju ya yang penting lu ikutin video gua dari awal sampai akhir biar lu nggak gagal fokus ya Pak Bos ya biar lu paham ya Ini gua mau lihat ya Bismillahirmaim semoga udah bertelur ya Ini dari tadi pagi gua kasih makan sampai sekarang ini baru gua buka Nah itu kuncinya sukses lu harus gini Pak Bos jangan sering di intip-intip ya Nanti mata lebih titan angsiang Iya jadi kita angkat kita cek dulu nih udah bertelur apa belum Oke ini pembelnya kemana ya Pak Bos ya ntar kita cek dulu Pak Bos ya Kita cek pembelnya Wow pembelnya nyumput di bawah busa sini ya Pak Bos Ntar ya gua senter dulu nih Sepertinya yang ini Jadi fungsi ketapang juga sangat pengaruh loh Pak Bos Kenapa gua selalu sisain ini sudah coklat ya Pak Bos ya Tapi kenapa masih gua sisain ketapang sedikit disini Karena biar dia untuk wadah tempat bersembunyi ya Ini pembelnya bersembunyi di bawah ketapang Ini mungkin karena pembelnya kemarin udah buang telur Jadinya nggak maksimal hasilnya Pak Bos Tapi dari kelihatan female nya udah Kekil telurnya Pak Bos Tapi telurnya belum ada ya Bentar gua pause bentar ya Yo ini sepertinya nggak jodoh ya Pak Bos ya Female nya nggak mau ngawin Nggak mau knock knock ya Nah ini kemungkinan kita ganti female nya ya Kita langsung ganti kalau udah pause segini Biasanya kita langsung ganti female nya Semoga kita ganti dengan female yang lain Besok udah bertelur ya Pak Bos Bentar supaya gua ganti Oke bosku ini calon female penggantinya ya Kita gantikan female yang lain nih Dengan female pilihan gua juga nih Ini formnya cakep bener Sorry agak berisik ini lagi beres-beres toko Pak Bos Tuh ini kita ganti female yang lainnya Semoga besok mau ngawin dia ya Tuh Ya jadi kita nge-break ada sukses ada kegagalan Ada juga banyak macam rintangan ya Pak Bos Jadi ya seperti gua pribadi nih contohnya Bisa gagal juga Tapi dari sesuai pengalaman Ya kita coba ganti female Kalau udah nggak bisa lagi Ini nanti alternatifnya kita angkat Satu pair ini Kita rawat lagi seminggu dua minggu Kita ulang proses penjodohan Seperti awal lagi ya Pak Bos ya Oke ini kita biarkan dulu Ini kita kasih makan dulu Pak Bos ya Setelah proses penjodohan gua kasih makan Nih Tuh dan tadi langsung makan kan Jadi kalau nggak kasih makan kita kasihnya aman Pak Bos Oke sudah proses segini kita kasih makan secukupnya Langsung kita tutup Pak Bos Ya kita langsung kita tutup Nggak usah banyak-banyak cerita Kita langsung tutup Semoga besok dia berhasil ya Jadi sekian video dari gua Semoga bermanfaat buat kalian Para pemula ya Pak Bos ya Jika lu suka tinggal lu like Jika lu nggak suka tinggal dislike aja ya Pak Bos Sorry suara motor lewat ya Pak Bos Maklum buat kontennya di HP Eh di tadi HP Di toko Sorry Pak Bos otak gua loading lagi Amsyong Oke Kalau lu suka lu like Kalau lu nggak suka tinggal lu dislike Nah itu Jadi Bantu support channel gua dengan lu subscribe Pak Bos ya Karena nggak subscribe itu gratis ya Nggak bayar ya Pak Bos ya Biar channel gua semakin berkembang Oke Pak Bos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ekek ekek Amsyong bosku Oooooo Oh